hai semuanya assalamualaikum selamat datang di channelnya saya teman-teman kali ini saya akan berbagi inspirasi 7 resep sayur berkua masakan sehari-hari ya masakan pertama baning sayur cahisim jamur tiram ini saya punya sayur cahisim dan jamur tiram udah saya cuci bersih ya sekarang jamur tiramnya saya sobek-sobek seperti ini kalau mau diiris-iris juga silahkan ya sesuai selera jangan lupa bagian bongkol atau akarnya itu dibuang ya nah untuk sayur cahisimnya ini udah saya cuci bersih ya teman-teman sekarang saya potong agak besar-besar seperti ini kalau mau dipotong kecil-kecil halus-halus silahkan ya sesuai selera selanjutnya untuk bumbunya ini simple aja terdiri dari 2 bulatan kencur 2 siung bawang putih 3 siung bawang merah nah ini semuanya bumbunya saya iris-iris ya Hai ini udah selesai selanjutnya kita siapkan air sebanyak 700 mili atau disesuaikan aja sama jumlah kebutuhannya kemudian kita masukkan semua bumbunya tambahkan satu sendok teh kaldu jamur satu sendok teh garam sedikit gula pasir jangan lupa dimasukkan juga jamur tiramnya ya sekarang kita masak sampai mendidih sampai jamur tiramnya ini mateng nah ini udah mendidih ya teman-teman ini pastikan jamur tiramnya ini udah mateng jangan lupa koreksi rasa sekarang kita masukkan sayur cahisimnya ya ini kita masak kembali sampai sayur sayur cahisimnya ini juga layu nggak usah dimasak terlalu lama cukup semenit sampai dua menit aja ya nah ini udah mendidih udah layu sayur cahisimnya jangan lupa koreksi rasa kalau rasanya udah pas sekarang udah siap kita sajikan ya selanjutnya kita taburin sama bawang goreng secukupnya ya resep kedua saya masak sayur asam nah ini teman-teman bahan dan bumbu sayur asamnya udah saya siapkan disini semuanya udah saya cuci bersih sekarang saya akan haluskan bumbunya terdiri dari tiga buah cabai keriting untuk cabainya ini disesuaikan aja sama selera ya selanjutnya ada enam siung bawang merah tiga siung bawang putih dua iris lengkuas atau laos dua lembar daun salam ini nanti kita cemplung aja kemudian saya tambahkan sedikit air supaya gampang menghaluskannya ya Nah ini bumbunya udah bener-bener halus sekarang kita sisihkan terlebih dahulu kemudian ini ada satu sendok makan gula aren atau gula merah yang udah saya sisir seperempat koin terasi ini sayurnya terdiri ada sayur yang kerasnya dan sayur lembut sayur teras ini ada jagung manis lambu siam dan buah melinju sayur yang agak lembutnya disini ada kubis ada daun melinju dan kacang panjang ya dan disini ada terong ungu yang udah saya iris-iris atau saya potong-potong ya teman-teman selanjutnya kita masukkan sayur yang keras-keras terlebih dahulu kemudian ini kita masukkan semua bumbunya ini saya lupa nyebut di awal ya ini ada satu jempol tangan asam jawa kita seduh sama air secukupnya ini saya masukkan air sebanyak 900 mili atau disesuaikan aja sama jumlah sayur yang teman-teman gunakan sekarang kita masak sampai sayurnya ini 3 perempat matang ini jangan lupa tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur 1,5 sendok teh garam ya nah ini udah mendidih ya teman-teman ini jangan lupa di cek sayurnya kalau sayurnya itu udah 3 perempat matang kita masukkan sayur yang lembut-lembutnya ya nah sekarang kita masak kembali sampai sayurnya ini semuanya matang dan bumbunya juga matang ya supaya nggak bau langu nah ini udah matang ya teman-teman jangan lupa koreksi rasa kalau rasanya udah apa sekarang udah siap kita sajikan nah ini dia sayur asamnya udah jadi selamat mencoba ya resep ketiga saya masak subakso jamur nah ini teman-teman bahan dan bumbunya udah saya siapkan disini selanjutnya saya akan menyiapkan bumbunya bumbunya simpel aja semuanya saya iris-iris terdiri dari 2 siung bawang putih 3 siung bawang merah kemudian sejempol tangan jahe 2 tangkai seledri 1 batang daun bawang ya untuk bumbunya ini disesuaikan aja sama selera kalau teman-teman mau diulek atau dihaluskan juga bisa ya sesuai selera ini saya mau simpel aja jadi saya iris-iris semuanya selanjutnya ini kita siapkan minyak secukupnya kita tumis bumbunya terlebih dahulu ya teman-teman ini ada bawang merah nah kalau udah harum sekarang kita masukkan bawang putih sama jahenya kita tumis kembali sampai harum ya dan berubah warna nah ini udah harum sekarang saya masukkan ini ada udang rebon tawar ya teman-teman sebanyak 1 sendok makan udah saya cuci bersih sekarang saya tumis juga ini kalau teman-teman punya elergi sama udang bisa di skip ya nah ini udah harum sekarang kita masukkan air secukupnya kemudian saya masukkan sayur yang keras-kerasnya terlebih dahulu ya seperti wortel ini wortelnya udah saya cuci bersih ya nah ini teman-teman saya masukkan juga ini baksu ikan untuk baksunya ini sesuai selera ya kalau teman-teman mau pakai baksu seafood ataupun baksu sapi silakan ini saya tambahkan 1,4 sendok telada bubuk kemudian kaldu jamur secukupnya garam secukupnya ya sekarang kita masak sampai mendidih dan 3,4 matang nah ini udah mendidih sekarang kita masukkan jamur sama buncisnya sekarang kita masak kembali sampai semuanya matang ya nah ini teman-teman supaya warnanya ini nggak pucat jadi saya tambahkan kecap asin ya kira-kira 1 sendok makan ini jangan lupa koreksi rasa kalau rasanya udah pas sekarang kita masukkan irisan daun seledri sama daun bawangnya sekarang supnya udah siap kita sajikan ya selanjutnya masakan keempat saya masak sub bakso lagi tapi sayurnya sayur caisim pertama-tama saya akan menyiapkan bumbunya terlebih dahulu ini ada setengah buah bawang bombay saya iris kasar aja seperti ini kemudian 2 siung bawang putih saya geprek terlebih dahulu baru kita iris-iris 2 tangkai daun seledri dan 1 batang daun bawang ya nah ini saya iris kasar aja seperti ini untuk isiannya ini ada bakso sapi ya teman-teman secukupnya sesuai selera dan untuk sayurnya saya pakai sayur caisim ya sayur caisimnya udah saya cuci bersih dan saya potong agak besar-besar ya nah ini saya siapkan sedikit minyak wijen kira-kira 1 sendok makan dan saya campurkan minyak goreng ini minyaknya semuanya belum pernah dipakai ya kita tumis terlebih dahulu bawang bombay sama bawang putihnya sampai harum kalau udah harum sekarang kita masukkan air secukupnya ya nah ini kita masukkan juga bumbunya teman-teman ada 1 sendok teh kaldu jamur 1 sendok teh garam dan 1,4 sendok teh lada bubuk atau merica bubuk dan baksunya ya sekarang kita masak sampai mendidih dan bumbunya ini mateng ya nah ini udah mendidih baksunya juga udah mengembang seperti ini ya teman-teman selanjutnya kita masukkan sayur caisimnya ya nah sekarang kita masak kembali sampai sayur caisimnya ini juga mateng dan layu nah ini udah mateng ya teman-teman sekarang kita masukkan irisan daun seledri sama daun bawangnya jangan lupa koreksi rasa kalau rasanya udah pas sekarang udah siap kita sajikan ya supaya lebih enak dan lebih segar lagi kita taburin sama bawang goreng secukupnya nah ini dia subakso caisimnya udah jadi selamat mencoba ya resep kelima saya masak bening bayam jagung manis nah ini saya punya sayur bayam sebanyak 2 oz kemudian ini ada 1 buah jagung manis ya teman-teman pertama-tama kita petik-petik terlebih dahulu bayamnya ini nah ini udah selesai sekarang kita sisihkan terlebih dahulu kemudian ini jagung manisnya saya buka terlebih dahulu kita kelupasin kulitnya kalau udah selesai sekarang kita cuci bersih ya nah ini udah saya cuci bersih selanjutnya ini jagung manisnya saya serut aja pakai pisau seperti ini 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 bebas ya kalau mau dipotong-potong silahkan ya teman-teman sesuai selera ini supaya anak saya lebih gampang makannya ya nggak perlu digigit-gigit lagi ya nah ini udah selesai selanjutnya saya akan menyiapkan bumbunya ini bumbunya simpel aja semuanya saya iris-iris terdiri dari 3 siung bawang merah 1 siung bawang putih dan 2 bulatan kencur ini beningnya saya suka kasih kencur ya teman-teman supaya lebih segar lagi ini saya udah siapkan air sebanyak 700 ml kemudian kita masukkan jagung manisnya dan bumbunya ya ini ada 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu jamur dan sedikit gula pasir ya ini udah mendidih jangan lupa koreksi rasa dan dicek jagungnya kalau jagungnya udah hampir mateng sekarang kita masukkan sayur bayamnya ya ini kita masak sebentar aja sampai sayur bayamnya ini layu nah ini udah mendidih dan udah mateng sekarang kita angkat dan siap disajikan ya sekarang saya pindahkan di mangkok sajinya nah ini dia bening bayam jagung manisnya udah siap kita sajikan ya selanjutnya resep keenam saya masak sup kim lho pertama-tama kita rebus terlebih dahulu ini ada telur puyuh kita rebus sampai mateng nah ini udah mendidih udah mateng sekarang kita angkat ya teman-teman selanjutnya untuk sayurnya udah saya siapkan disini sebagai pelengkapnya ini ada jamur kuping kering ada bunga sedap malam ada bihun ada telur puyuh tadi dan bakso sapi ya nah ini kita seduh sama air panas ya terlebih dahulu untuk bihunnya ini teman-teman cukup mengembang aja karena nanti mau kita masukkan lagi di kuahnya ya kalau udah mengembang kita buangkan airnya langsung ini udah saya buang airnya selanjutnya saya potong-potong sayurnya ini ada buncis kemudian kentang saya potong dadu aja seperti ini pengganti kembang tahunya saya pakai sayur kubis ya kemudian wortelnya saya potong seperti ini untuk cara potongnya atau bentuknya ini disesuaikan aja sama selera ya ini saya membentuk bunga ya nah kalau teman-teman ada kembang tahu bisa dipakai berhubung saya lagi nggak ada stok kembang tahu atau kulit tahu jadi saya ganti sama sayur kubis atau kol ya nah ini udah selesai selanjutnya saya akan menyiapkan bumbunya ini ada 1 batang daun bawang 2 tangkai daun seledri saya potong kasar ini ada 1 ruas jari jahit 4 siung bawang putih 3 siung bawang merah 1,4 sendok teh lada bubuk atau merica bubuk dan sedikit air ya nah ini bumbunya udah halus sekarang kita sisikan kemudian ini jamur kupingnya udah saya cuci bersih ya teman-teman ini jangan lupa bongkolnya dibuang kita potong-potong atau iris-iris jamur kupingnya ini supaya nggak terlalu besar dan lebar ya kemudian ini bunga sedap melamnya udah saya cuci bersih ya teman-teman selanjutnya kita simpulkan aja seperti ini supaya nggak hancur ya ini harus dicuci bersih supaya nggak terlalu asin nah ini saya udah siapkan minyak secukupnya saya tumis bumbunya sampai bener-bener harum dan menyusut kalau udah harum seperti ini sekarang kita masukkan air sebanyak 800 ml ya atau disesuaikan aja sama jumlah sayur yang teman-teman gunakan nah ini saya masukkan sayur yang keras-kerasnya terlebih dahulu seperti wortel dan kentang saya tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur 1 sendok teh garam setengah sendok teh gula pasir dan supaya nggak terlalu pucar saya tambahkan 1 sendok makan kecap asin ya nah ini udah mendidih ya teman-teman sekarang kita masukkan jamur kuping bakso dan sayurnya ya nah ini kita masak sebentar sampai semuanya mateng nah ini jangan lupa masukkan juga telur puyuh dan bunga sedap malamnya kalau udah mateng sekarang kita masukkan bihunnya ya dan irisan daun seledri sama daun bawangnya sekarang sup kimlo nya udah siap kita sajikan resep ketujuh saya masak bening sayur katu dan wortel nah ini saya punya sayur wortel dan sayur katu ini katunya sebanyak 100 gram atau setara 1 ons ya kita petik-petik terlebih dahulu kemudian ini udah saya cuci bersih sekarang wortelnya saya potong-potong terlebih dahulu ya teman-teman untuk besar kecilnya ini disesuaikan aja sama selera kemudian saya siapkan air sebanyak 500 ml kita masukkan wortelnya terlebih dahulu sementara itu saya akan siapkan bumbunya ini terdiri dari 3 siung bawang merah 2 siung bawang putih nah ini kita masukkan bumbunya kita tambahkan kaldu jamur sebanyak 1 sendok teh garam 1 sendok teh dan sedikit gula pasir ya nah ini udah mendidih dan wortelnya udah mateng sekarang kita masukkan sayur katunya kita masak sebentar lagi sampai sayur katunya ini juga mateng ya ini jangan lupa di cek ya teman-teman kalau sayur katunya ini udah empuk sekarang udah siap kita sajikan ya nah ini saya pindahkan di mangkok sajinya ini dia teman-teman bening sayur katu wortelnya udah siap kita sajikan ya oke teman-teman itu aja inspirasi 7 masakan sayur berkuah dari saya semoga video ini bermanfaat bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya ya sampai ketemu di video saya selanjutnya assalamualaikum bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati